Pemirsa, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana calonnya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp Interaktif di 0812, di 8788, di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Sheryl Tanuwijaya, selaku Head of Research dari JUC Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Sheryl, selamat sore. Apa kabar, Bu? Halo, selamat sore Mas David, kabar baik. Terima kasih, Ibu Sheryl sudah meluangkan waktu di IDF Channel Taman. Kabar baik ini bagi indahkarga Samkabungan, bagi para emas. Penguatan masih terus berlanjut, bahkan lebih signifikan di atas 1% dan level psikologis 6.800-an sudah kembali disentuh. Bagaimana analisis Anda, terutama dari sisi teknikal penguatan yang signifikan terjadi di hari ini? Oke, baik. Memang dari secara harga, IHSG kinergianya sangat luar biasa menarik ya di minggu ini. Konsisten, menguat terus, bahkan hari ini closing-nya lebih dari 1% penguatannya. Kalau secara teknikal, penutupan IHSG hari ini sudah resmi breakout pola downtrend-nya IHSG yang terbentuk sejak awal bulan Februari tahun 2023 ini ya, di mana resistennya itu di area 6.800. Nah, berikutnya IHSG berpotensi menguat lagi ya menuju ke level 6.950 sampai ke 6.980. Seperti itu, Mas. Baik, penguatan yang terjadi oleh dekar gasam kabungan didukung dari sisi volume tidak, Bu. Meskipun untuk perdagangan hari ini belum bisa kita lihat begitu. Kalau kita bandingkan dengan perdagangan kemarin, apakah dari sisi volume juga ikut mendukung di tengah penguatan dekar gasam kabungan ini? Iya, baik, Mas. Jadi kalau kita lihat dari sisi momentum ya, kita lihat di sini penguatan IHSG juga didukung sama indikator MACD yang menguat, yang masih fresh ya penguatannya. Jadi masih ada potensi penguatan yang cukup signifikan begitu. Tapi meskipun kita juga lihat opening hari ini ada gap ya, Mas. Ada gap di level 6.764, seperti itu. Jadi kami perkirakan IHSG akan ada potensi menguat ya sampai akhir minggu ini. Tapi andai kata besok di hari Kamis data inflasi PCI Amerika kurang baik ya, itu bisa saja membuat IHSG kembali menguji level 6.764 untuk menutup gap secara teknikal tersebut. Baik, dari sisi bursa global, di sini ditutup di zona merah, Ibu Sheryl. Apakah Anda melihat penguatan dekar gasam kabungan hari ini memang murni lebih ke arah dari sisi fundamental kita yang masih cukup baik, kemudian juga emiten-emiten yang merilis kinerja mereka 2022 cenderung ke arah positif dan diharapkan juga pembagian dividen di 2022 juga ikut tinggi nantinya dalam beberapa waktu ke depan. Oke, baik Mas. Kalau kita lihat bursa regional hari ini bergeraknya variatif ya, tapi itu dia onggulnya IHSG masih bisa menguat secara tegas ya, bahkan lebih dari 1%. Nah, kalau kita lihat lebih detail, penguatan IHSG ini ditopang oleh penguatan sektor energi dan sektor keuangan, di mana masing-masing menguat 2,3% dan menguat 1,27%. Ya, sentimennya apa? Yang pertama karena dari sektor tersebut, emitennya itu mencatatkan kinerja yang luar biasa cemerlang ya di tahun 2022. Kayak di emiten energi, itu kenaikan laba bersihnya bahkan sampai ratusan persen. Nah, yang membuat pelaku pasar juga tertarik ya untuk mengkoreksi saham-saham energi, saham-saham dari sektor finance, itu juga karena musim pembagian dividen yang jumbo, seperti itu Mas. Kita akan coba bahas dari sektor energi terlebih dahulu, Bu Sheryl, di tengah penguatan ini pun ada beberapa. Sudah koreksi di antara bumi, yang kemarin juga sempat naik signifikan hari ini, di zona merah sepertinya. Bagaimana analisis dan rekomendasi Anda untuk saham-saham energi, di tengah penguatan yang terjadi, baik dari pemilihan sisi sahamnya, ataupun juga didukung dari posisi teknikal yang sampai sejauh ini? Oke, baik. Kalau kita lihat, Mas David, saham-saham dari sektor energi yang menguat signifikan hari ini didominasi oleh saham dari sektor batubara ya, Mas. Kayak ITMG, Adaro, Bayen, dan teman-temannya, kayak gitu ya. Nah, kalau kita lihat, meskipun harga komoditas batubara ini turun, signifikan ya, bahkan sampai 50% turunnya year on year, tapi di awal pekat ini, Cina yang merupakan negara importer batubara terbesar dunia, bahkan memperpanjang kebijakan pajak istimewa dan import tarif nol hingga akhir tahun 2023 ini. Jadi, pasar berekspektasi kalau permintaan batubara dari Cina itu akan meningkat ya, di tahun ini. Nah, apalagi juga udah lagi musim pembagian dividen ya, misalnya kayak ITMG yang besok akan ada RUPS untuk memutuskan besaran dividen yang akan dibagikan. Nah, kalau kayak kita lihat kan di semester 1 2022 kemarin, itu dividennya si ITMG itu jumbo ya, meskipun labanya hanya sebesar 4,6 triliun rupiah di semester 1 tahun 2022 kemarin. Nah, kalau kita lihat full year di tahun 2022 ya, laba ITMG kan sebesar 18,2 triliun rupiah. Nah, sekarang lagi mau bagi dividen untuk semester kedua. Jadi, banyak pelaku pasar yang memperkirakan ITMG akan membagikan dividen minimal 2 kali lipat dari dividen semester 1 yang dibagikan. Nah, itu kan kalau kita bandingkan sama harga sahamnya, artinya akan didapatkan dividen yield yang jumbo. Oke, baik. Secara teknikal, hari ini menguat di 2,71% dan akhirnya menembus kembali di atas 40 ribuan, Ibu Sheryl. 4,4 sisi kedua, level tertinggi sebelumnya sempat di atas 45 ribuan. Nah, ini kemana? Arah pergerakan ITMG, terutama dari sisi jangka pendek ketika RUPS dilakukan besok ini. Dan kebetulan, Ibu Sheryl, sudah ada pertanyaan yang masuk dari Bapak Mahmudin, Serega dari Medan, mohon analisis untuk ITMG, sampai bulan depan sudah punya harga di Rp39.857. Apakah masih bisa di-hold dengan target price berapa ini untuk ITMG? Oke, nah, ITMG memang pergerakan harganya ini menarik ya hari ini. Lalu juga ada sentimen positif dari sudut hal dividennya. Jadi, kalau Bapak sudah punya di harga di bawah Rp40.000, itu masih bagus ya untuk di-hold. Karena dividen yieldnya kurang lebih pasti di atas 10% kalau kita mengacu pada data historical ya. Lalu dengan harga di Rp40.800 sekarang, target kita ada di Rp44.500 ITMG. Ini juga salah satu saham yang kita rekomendasikan untuk dibeli besok, kayak tanggal 30 Maret. Oke, dan ini juga sekaligus menjawab pertanyaan Ibu Liana dari Surabaya yang masuk di WhatsApp interaktif kami, yang juga menanyakan saham ITMG. Baik, masih dari pertambangan batu barah, Ibu, selain ITMG, ternyata Indi juga ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Ibu Susi dari Bandung, Jawa Barat, Indi sudah ambil posisi di Rp24.20. Dalam dua hari terakhir juga mengalami penguatan signifikan dari sisi kinerja. Ini mengalami peningkatan persentasenya di atas 600%. Ibu Sheryl, analisis Anda ruang penguatan lanjutan untuk Indi dan sudah ambil posisi di penutupan sesi kedua hari ini sepertinya, Rp24.20. Iya, oke, baik Mas. Jadi Indi juga di pekan ini berhasil breakout pola sideways yang terbentuk selama sepekan lalu diikuti dengan kenaikan volume yang signifikan juga ya. Jadi kita lihat tren penguatannya Indi ini masih bisa berlangsung ya dengan target di Rp2.640 sampai di Rp2.670. Jadi kalau sudah punya di harga Rp2.40, masih oke untuk di hold. Target price selanjutnya di berapa, Ibu, untuk Indi? Di Rp2.640 sampai Rp2.670. Tidak ada masalah ketika Ibu Susi dari Bandung, Jawa Barat masuk di penutupan hari ini Rp2.420? Iya, betul. Karena volumenya masih kuat, momentumnya masih naik terus. Seperti itu. Baik, dari Indi kita beralih ke Adaro, masih dari pertambangan Patubara. Kita juga akan melihat kemana arah pergerakan selanjutnya penutupan sesi kedua menguat di 3,97% dan ditutup di level Rp2.880. Masih cukup jauh dari level yang dicapai sebelumnya yang bergerak di atas Rp4.000-an, Ibu Sheryl. Iya, Mas. Jadi Adaro juga ini menarik ya. Karena dalam tren minor dari awal Maret sebenarnya Adaro ini kan downtrend. Tapi dengan penguatan hari ini, Adaro berhasil breakout pola downtrend lain yang terbentuk, bahkan melewati resistant moving average 20. Lalu dari indikator momentum, MACD-nya ini juga menguat ya, diikuti dengan kenaikan volume. Jadi Adaro ini masih menarik sekali. Target kita Adaro ada di Rp3.200. Baik, selanjutnya kita ke Bumi sebelum jedah, Ibu Sheryl. Ada Clay dari Bandung menanyakan saham Bumi ini sudah ambil posisi di Rp135. Apakah masih bisa di-hold tidak? Kemarin sudah naik signifikan dan hari ini ditutup di level Rp133 melemah di 2,92%. Analisis Anda untuk Bumi? Singkat saja, Ibu. Oke, jadi Bumi hari ini membentuk pola candle reversal dengan kenaikan volume ya. Jadi, baiknya kalau sudah punya di harga Rp135, besok misalnya ada penguatan ke harga Rp138 atau Rp140, ini bisa dijual dulu aja. Baik, analisis untuk Bumi yang hari ini berbalik arah melemah di 2,92% dan sekaligus menjual pertanyaan Clay yang ada di Bandung, Jawa Barat. Ibu Sheryl, menarik kita akan cedah terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan, nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dan pemirsa segera kembali sesaat lagi. Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kita masih berbincang bersama dengan Ibu Sheryl Tanawicaya yang merupakan Head of Research dari JUC Sekuritas. Ibu Sheryl, kita lanjutkan kembali sebelum melihat saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Saya akan coba singgung dari perbankan BICAP terlebih dahulu yang memang mengalami fluktuasi pergerakan ini di tengah agenda pembagian dividen jumbo di tahun 2022. Hari ini menguat, rata-rata kompak, menguat, cukup signifikan. Bagaimana Anda melihat ini? Arah dari perbankan BICAP paling tidak sampai dengan akhir bekal ini kalau kita kaitkan dengan beberapa sentimen yang berkembang terutama terkait dengan data inflasi PCI yang akan diumumkan. Mungkin kalau memang sesuai dengan ekspektasi ya The Fed tidak akan lagi agresif menaikkan suku bunga acuan kondisi berbeda akan terjadi The Fed akan kembali agresif menaikkan suku bunga acuannya. Arah dari perbankan BICAP untuk jangka pendek dengan penguatan hari ini. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Nah, kemarin beberapa minggu yang lalu kita lihat perbankan BICAP kan terkena aksi jual ya sebelum masa pembagian dividen ini. Tapi menjelang pembagian dividen ternyata antusiasme pelaku pasar ini kembali masuk ya ke perbankan BICAP ya. Bahkan kalau kita lihat, seminggu terakhir investor asing ini memborong paling banyak perbankan BICAP sampai lebih dari 2 triliun rupiah gitu. Jadi, prospeknya kita lihat juga untuk pertumbuhan kinerjanya ke depan masih bagus ya. Nah, kalau soal sampai akhir pekan ini potensinya, arahnya kemana? Kalau bisa kita review satu persatu ya, mungkin misalnya dari BCA. Kita lihat ini BCA masih ada ruang penguatan ya. Target kita untuk BCA masih lumayan jauh ya. Margin of safety-nya masih ada di 9.200 gitu ya. Ini BCA juga salah satu perbankan BICAP yang paling banyak diborong investor asing di pekan lalu gitu. Berikutnya ada Bank Mandiri. Ini juga kita lihat menarik ya. Bank Mandiri akan melakukan stock split ya. Kalau secara harga, memang Bank Mandiri targetnya kita ada di 11.500 ya. Untuk sampai ke pekan ini, akhir pekan ini, memang perlu waktu ya untuk ke arah 11.000-an. Ada potensi koreksi dulu dalam jangka pendek. Di itu, Pak. Baik, review dan rekomendasi dari beberapa perbankan BICAP. Ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, Ibu Sheryl. Ini juga berkaitan dengan rencana pembagian dividen ini, tapi lebih ke arah sektor energi. Selamat sore. Saya ingin tanya, ketika dari perbankan BICAP sudah melakukan pembagian dividen begitu, sementara dari kinerja mereka masih cukup oke sampai sejauh ini. Nah, bagaimana dengan prospek dari saham-saham yang ada di sektor pertambangan batu bara dengan penurunan harga komoditas, kemudian pasca pembagian dividen, apakah penguatan dari saham-saham pertambangan batu bara masih akan terus berlanjut ke depannya atau tidak? Oke, memang saya setuju ya, Mas. Kalau harga komoditas batu bara itu memang dalam tren pelemahan. Bahkan dalam satu tahun terakhir, pelemahannya itu juga sudah lebih dari 50%. Tapi jika kita ambil contoh ITMG ya, yang membagikan dividen jumbo ya, bahkan lebih dari 10% dividen nilknya. Nah, kita perkirakan dengan harganya ITMG sekarang di Rp40.800, bahkan di semester 1 kemarin 2022, dividennya itu kan ada di level Rp4.128 per lembar saham ya. Dari laba bersih yang hanya Rp4.6 triliun gitu. Jadi, kalau kita asumsikan dividen yang dibagikan semester 2 itu 2 kali lipat, berarti kan ada minimal di Rp8.000an. Yang mana kurang lebih dividen nilknya itu 20% ya. Maksudnya dalam hal ini, Maksudnya dalam hal ini, ketika perbankan big cap, gelaran dividennya sudah selesai nih, Bu. Sementara dari sisi fundamental masih cukup oke sampai sejauh ini. Paling tidak sampai dengan kuartal pertama 2023 ini. Tapi dari pertambangan batu bara, ketika proses pembagian dividen ini sudah selesai semua, sementara tekanan terhadap harga komoditas masih terus berlanjut, kemungkinan akan mempengaruhi kinerja mereka di sepanjang 2023 ini. Nah, bagaimana Anda melihat ini? Apakah masih menarik tidak saham-saham pertambangan batu bara ini ketika memuntung pembagian dividen sudah selesai dilaksanakan? Ya, jadi untuk prospek saham-saham komoditas batu bara di sisa tahun 2023 ini ya, setelah dia membagikan dividen, kita lihat lebih cocok untuk trading jangka pendek ya, Mas. Kalau di jangka tahun 2022, kita buy lalu hot aja, itu udah naiknya signifikan. Kalau di 2023 ini, ada rotasi sektor. Jadi kita perlu lebih berhati-hati sama sektor batu bara. Tapi kalau untuk sektor perbankan, meskipun pembagian musim dividennya sudah selesai, artinya akan tetap menarik di sepanjang 2023 begitu, Ibu Sheryl? Kalau perbankan, ceritanya beda jauh sama komoditas energi ya, Mas. Kalau saham perbankan, kita lihat suku bunga acuan ini masih ada potensi kenaikan lagi ya. Meskipun sudah tidak agresif seperti tahun lalu, tapi meskipun sudah tidak agresif, suku bunga kan masih tinggi gitu ya. Jadi net interest marginnya masih akan tinggi. Apalagi kredit masih berpotensi tumbuh. Jadi itu masih ada ruang yang besar untuk pertumbuhan sektor perbankan. Oke, menjawab pertanyaan dari pemirsa, tidak menyebutkan nama dan lokasi, prospek dari San Perbankan Bicap, kemudian juga pertabangan batu bara setelah usai mementum pembagian dividen. Baik, Ibu Sheryl, kita hold terlebih dahulu, kita akan coba lihat sam-sam pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi bagi para pemirsa. Bagi para investor dan trader pasar modal Indonesia. Empat saham pilihan yang direkomendasikan tampaknya didominasi oleh sam-sam pertambangan batu bara pemirsa, yang pertama ITMG, tadipun juga sempat kita singgung, direkomendasikan buy, dengan supportnya di 38 ribu, kemudian targetnya bisa ke 44 ribu 500 ini. Kemudian ada row, support yang bisa diperhatikan di 2.700, targetnya bisa ke 3.200, kemudian juga ada Astra International, 5.800 dan juga 6.200 dari sisi targetnya. Dan selanjutnya dari produsen rokok ada gudang karam, support yang bisa diperhatikan di 25.500, sementara targetnya bisa menembus ke level 28 ribu. Ya, itu dia empat saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi, tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ibu Sheryl, langsung saja kita akan coba bahas ini, terutama dari sisi teknikal, pertimbangannya seperti apa, sehingga keempat saham ini direkomendasikan Ibu Sheryl. Langsung saja kita ke ITMG, tadipun juga sempat kita singgung, terutama dari sisi target ini bisa menembus ke 44.500, ini targetnya sampai dengan kapan Ibu? Oke, ITMG ini menarik ya, targetnya untuk di swing trade kira-kira 2-3 minggu ya, diharapkan ini tercapai 44.500, kita lihat secara trend ini juga masih uptrend, sampai hari ini closing juga momentum masih melanjutkan penguatan, jadi kita rekomendasikan ITMG baik. Baik, kita berhenti ke saham pilihan kedua, Adaro, target Anda juga sampai ke 3.000, 200 ini, penutupan hari ini di 2.880, artinya rangenya masih cukup lebar yang akan dikejar oleh Adaro. Iya, nah Adaro ini breakout down trend line ya, lalu MACD-nya juga membentuk pola Golden Cross, jadi menarik sekali kita bisa buy dengan target 3.200 dan stop loss di 2.700. Sampilan ketiga dari Astra International, hari ini juga menguat di 1,71%, 5,950. Dari sisi teknikal, tadi juga sempat menyentuh ke level 6.050. Ada peluang tidak ke depan untuk KSEI, dengan penguatan yang terjadi, level support-nya akan bergeser ke atau up, naik ke level di atas 6.000-an? Ibu Sheryl. Iya, ASI ini kita rekomendasikan buy juga ya, karena pola trend channel-nya masih terus berlanjut, volumenya naik ya, signifikan hari ini, jadi target kita ada di 6.200 untuk ASII, stop loss di 5.800. Target dari target price ini sampai kapan, Ibu? Targetnya sama ya, untuk swing trade kurang lebih 2-3 minggu. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang terakhir dari konsumen atau produsen rokok, maksud saya ada gudang karam, 2,6-4,50, hari ini juga menguat di 3,32%. Dalam 2 hari perdagang terakhir juga mengalami penguatan yang cukup signifikan, setelah di beberapa hari sebelumnya lebih cenderung tertekan ini untuk gudang karam. Analisisnya, Ibu Sheryl. Ya, gudang karam ini membentuk pola pattern penan ya, Pak. Jadi, kita lihat secara momentum, penguatan hari ini didukung sama kenaikan volume yang signifikan, ya, target kita gudang karam di 28.000, stop loss di 25.500. Pasang pilihan yang direkomendasikan, pemirsa ada ITMG, HADARO, ada Astro International, dan gudang karam, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ibu Sheryl, kita masih punya satu segmen lagi, masih banyak pertanyaan, nanti kita akan coba ulas satu persatu, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir, dan terima kasih juga untuk kenewasi bergabung bersama dengan kami. Ibu Sheryl, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas, cukup banyak pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, sampai sejauh ini. Kita ke penanyaan pertama terlebih dahulu, tampaknya juga tidak menyebutkan nama dan lokasi ini. Menanyakan saham Antam, Ibu Sheryl, bisa buy di harga berapa support dan resistennya. Kalau untuk Antam, saya cukup bersemangat ini Ibu Sheryl, karena sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan dan sungguh beruntung bagi para investor yang sudah ambil posisi sebelumnya di 1.700an. Hari ini saja menguat di 4,26% dan ditutup di level 2080. Analisis secara teknikal, penguatan signifikan yang terjadi untuk Antam. Iya, memang Antam ini sangat menarik ya, Mas David. Hari ini dia breakout MA200, lalu diikuti sama kenaikan volume yang signifikan. Jadi, target kita untuk penguatan Antam berikutnya ada di 2.250 ya, bisa buy di harga sekarang di 2.080, dan stop loss di 1.1980. Secara teknikal, dari sisi support di atas 2.000 sudah cukup kuat tidak, Atau mungkin di 1.900an masih level support yang harus diperhatikan oleh investor? untuk Antam? Ya, memang support kuat itu di area 2.000 ya, di 1.990 sampai di 2.010. Jadi, kalau menembus di bawah 2.000, kita stop loss di 1.1980. dalam 3 bulan terakhir, Antam masih cenderung tertekan Ibu Sheryl dengan penguatan yang terjadi beberapa waktu terakhir. Pola pergerakannya masih downtrend tidak, untuk Antam? Enggak, sudah tidak downtrend lagi ya, karena sudah breakout downtrend lainnya, malah sekarang membentuk, berpotensi membentuk pola uptrend. Dengan target price sampai jangka menengah diberapa untuk Antam? Kalau jangka menengah, kita bisa lebih panjang lagi ya, targetnya bisa di 2.400. Kalau tadi, itu untuk swing trade beberapa minggu saja targetnya. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pemirsa, menanyakan saham SCMA ini, saya akan coba cek terlebih dahulu, Ibu Sheryl, tampaknya juga tidak menyebutkan nama dan lokasi ini, untuk SCMA, jangka pendek arahnya kemana? Saya akan coba cek terlebih dahulu, sudah ambil posisi di 189 sepertinya. Oke, SCMA kenaikannya sudah mulai terbatas ya, jadi sebaiknya bisa sell on strength di harga Rp195 sampai Rp193. Ambil posisi di Rp189, profitnya masih cukup tipis ini Ibu Sheryl. Ya, bisa di switch ke saham lain. Oke, rentan terjadi koreksi begitu Ibu, dengan polfi resiko yang ada, untuk SCMA? Ya, betul. Baik, selanjutnya saya akan coba jawab pertanyaan, ini juga Bapak Armen ini, tampaknya dari Kalimantan, tidak disebutkan Kalimantan bagian mana, menanyakan saham BMBL bisa masuk di harga berapa ini Ibu Sheryl? Saya akan coba cek juga, lavender, bina, cendikia, TBK sepertinya. Hari ini juga menguat di 8,82 persen, harganya di bawah 100, ditutup di level 74 hari ini, dan dalam perdagangan beberapa hari terakhir, juga cenderung menguat signifikan ini. Analis Anda untuk BMBL, lavender, bina, cendikia, TBK? Ya, memang ini saham yang masih baru IPO ya, di awal tahun ini, sebenarnya kita juga jarang pantau sebenarnya saham ini ya, tapi kalau kita lihat secara harga, memang dalam beberapa hari ini, kelihatan bersemangat, menembus area resistennya, setelah bergerak sideways ya. targetnya kita lihat, akan menguji ke level 83 ya, Mas, BMBL. Oke, masih direkomendasikan haul, Ibu? Iya, direkomendasikan haul. Baik, jawaban untuk Bapak Armen yang ada di Kalimantan, untuk keemiten BMBL, dan lagi-lagi keputusan investasi, tetap ada di tengah para investor, dan perender pasar modal Indonesia. Ibu Sheryl, waktu kita cukup terbatas, tampaknya pembahasan tadi, sekaligus mengakhir kebersamaan kita, di IDX GSM Closing untuk kali ini. Terima kasih, sudah bergabung, Ibu Sheryl, sehat selalu Ibu. Baik, terima kasih, ada Ibu Sheryl, Tandung Wijaya, Head of Research, dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Akhirnya, saya David Sanofo, dan seluruh kabar kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali. Jasa Utama Kapital Sekuritas. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.